Saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Dalam kutipan Jekil tadi, ya saya tadi. Memang yang sudah kami katakan pada permulaan Misa ini. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Dan Tuhan telah melupakan aku. Itulah ungkapan manusia. Dan keluarlah kata-kata yang luar biasa ini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ini pertanyaan kepada para ibu. Suster calon mungkin tak tahu, tapi inilah kurang lebih. Tapi akhirnya dikatakan juga, sekalipun dia melupakannya. Aku tidak akan melupakan engkau. Kata-kata luar biasa dari Tuhan. Bagaimana dia menempatkan manusia itu sangat dikasihinya. Sebagai seorang anak dari kandungan Allah. Lahir, tak mungkin kulupakan. Entah bagaimanapun. Entah jelek, atau cantik, atau pandai, atau bodoh, cacat, kurapu, kena covid, atau apapun. Tak pernah dilupakan. Jadi ada seorang, masih anak kecil ya. Rupanya ada tetangganya memang seorang ibu. Jelek kali mukanya. Jadi anak-anak sering mengejek. Jadi anak ini terlalu sebaharanya kan. Muka, 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 muka babi. Jelek, katanya. Terkejut ibu itu. Dibulang-ulanginya lagi. Setiap kali lewat ibu itu, muka babi jelek. tapi namanya anak-anak ibu itu sabar sekali aduh anak ini siapalah tapi kemudian tak tahan lagi akhirnya di pangkunnya anak ini bangun juga, pergilah ke mamanya ajarilah anakmu ini kasihan kali ya apa rupanya dibilangnya bu, selalu asal aku lewat muka mu kayak babi, jelek aduh terkejutlah ibu itu, mampuslah maaf lah bu, maaf lah bu sebenarnya memang sudah terus kulang, 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 kulang jangan bilang, jangan bilang sudah aku bilang sama dia tidak boleh menilai hanya dari muka orang ya jangan lihat hatinya rupanya memang jelek kau itu maksudnya ibu itu, oh iya sudah dia cari ya saya sudah pergi, memang jelek nah ini tapi seorang ibu tak bisa memarahi ibu itu walaupun sudah bayangkan lah kalau dia bilang sama kita babi jelek mukamu kalau orang lain itu kalau sudah tahun remaja sudah kita tampar tapi karena anak-anak tak sampai hati polos sekali malah di pangkunnya lagi kurang lebih begitulah pada hari ini ketika kata-kata yang luar biasa ini dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya ketika saya dulu bertugas di oh ini hebat supaya hebat jangan di Indonesia saya bertugas dulu di London kan beberapa kali jadi tiap libur satu bulan saya di sana jadi ada pastor di pastor adik itu teman saya baru tahbisan kami diskusi dan dia luar biasa mengatakan sebenarnya Allah itu harus bersifat ibu jangan bapak bapak kejam entah bapaknya kejam tak tahu sehingga pernah waktu di kamar makan biasanya kan our father bapak kami tapi dia katakan kalau di kerja aku gak berani tapi kalau di kamar makan ini our mother katanya tapi terus dia selalu di kamar makan selalu bikinnya bukan bapak kami ibu kami dan dia keyakin sekali karena memang untuk dia bapak itu tidak cocok untuk menjadi Allah gambaran Allah lebih cocok ibu dan inilah para ibu banggalah memang para ibu menjadi teladan atau para perempuan menjadi teladan dan menjadi kekuatan untuk mengingat kasih karunia Tuhan seharusnya jadi ketika ibu membuat sebegitu orang akan melihat eh beginilah kasih karunia Tuhan rupanya untuk pastor itu kalau melihat bapak bukan kasih karunia Tuhan ini penghukumnya ini pada hari ini rupanya Tuhan itu ingin mengajak orang Israel kalian tak pernah dilupakan Sion berkata Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku tidak sama sekali apapun kesalahanmu mereka sudah kemarin sudah kita dengar menyembah mengganti Allah dengan lembu emas itu kan atau seringkali mereka mengikuti orang-orang kabir dan memperotak tapi tak pernah Tuhan melupakan mereka dia tak pernah meninggalkan anaknya ini dan itulah sebenarnya modal kita para bapak dan ibu dan saudara sekalian dalam masa puasa ini tadi kita dengarkan dalam Injil luar biasa panjangnya juga dan berbelit Tuhan memang luar biasa memberikan refleksinya tentang Yesus dan disinilah jelas dikatakan ada dua tugas dari Yesus rupanya di dunia ini yaitu bahwa dia mempunyai tugas ini untuk menghidupkan dan mengadili itu kedua tugas ini orang jahudi akhirnya melihat bahaya dia menghina dan memang mereka bertul terkonsep bahwa tak mungkin ada Allah menjadi manusia ketika seseorang mengatakan dia Allah patut ini dihukum dan dibunuh dan itu Yesus terus bukan membalas tetapi dia memberikan carilah kesaksian disini Johan memberikan kesaksian bapak dan seterusnya Yesus ingin ini kedua tugas itu membangkitkan orang mati dan menghakimi seluruh manusia itu tadi yang diutarakannya dan dia tidak membalas ketika dia mau dibunuh mau disiksa dia tidak membalas dia hanya memberikan inilah aku inilah kasih Allah para bapak dan ibu dan sesekalian kita dalam masa puasa ini marilah kita akhirnya kembali merenung karena Yesus memang akan datang mengadili kita tapi dia akan membangkitkan tapi juga menghakimi bukan hanya sesudah berakhir dunia ini tapi pada kehidupan kita juga dia akan menghakimi tapi bukan menghakimi dengan kejam tapi dia menghakimi dengan mendidik para bapak dan ibu kalau seseorang ataukah diri kita ingin membalas kejahatan kalau kita tersinggung atau apapun itu ya dikatakan pada hari ini balaslah kejahatan dengan memberi kesaksian kasih Allah balaslah kutuk balaslah perbeda dengan memberi kesaksian Allah yang bahag kasih dan kita diberkati dalam masa puasa ini amin amin kejahatan kejahatan